Assalamualaikum, jumpa lagi video kali ini mengenal 4 macam bonsai yang ada di sekitar kita ini yang pertama, bonsai hokianti mikro seperti ini, tanamannya seperti pohon tetean yang dipakar-pakar, tapi beda ini ini ada buahnya, jadi berbunga dulu, kecil-kecil kemudian ada buahnya yang terlihat ini sudah tua juga, walaupun kecil dan ini bentuknya dibikin melengkung jadi dilengkungkan ke kanan, kemudian ke kiri, baru ke atas jadi style-nya dibikin seperti ini macam-macam style bonsai jadi macamnya, kalau yang ini hokianti mikro seperti ini tanamannya kemudian yang kedua, nah ini bonsai cemara dan style-nya dibikin menjuntai ke bawah menjuntai ke bawah sambil diliuk-liukkan nah ini termasuk kreasi dari para pebonsai saja jadi memang dari kecil sudah kita itu inginnya nanti bentuknya seperti apa jadi sudah dibikin pakai kawat gitu ya tuh seperti itu dan kalau mau yang menjuntai gini jadi potnya harus ditaruh di atas atau pakai penyangga pot dari semen seperti itu ini nanti kalau sudah jadi diganti potnya dengan pot bonsai yang cantik gitu ya tuh ini masih dalam proses karena harus sabar kalau yang namanya bonsai itu ya tuh ini bonsai cemara kemudian yang ketiga nih ini banyak di sekitar kita ini bonsai beringin ini dibentuk agak stelsel miring gitu ya jadi agak doyong gitu tanamannya dan ciri khas dari bonsai beringin ini ini tanamannya ini banyak sekali akar-akar gantung disitu ya nah jadi memiliki keunikan atau ciri khas sendiri itu jadi uniknya itu di akar yang banyak itu tadi jadi kita dibentuk-bentuk lah sesuai dengan jiwa seni kita gitu ya kemudian batangnya juga dibentuk juga pakai kawat gitu nah seperti itu kemudian sering dipruning juga kalau bonsai kan seperti itu ya tuh ini sudah tua loh ya walaupun segini gedenya pokoknya kalau bonsai itu harus sabar butuh waktu dan juga butuh kreativitas kita gitu ya nah ini yang terakhir yang keempat itu bonsai kimeng dan ini juga sudah lumayan tua style-nya style lurus ke atas seperti pohon-pohon di hutan itu ya lurus ke atas kemudian dahannya dibikin rimbun ke kiri kanan melingkar gitu ya tuh cantik ya kemudian ini juga sering dipruning juga biar daunnya kecil-kecil cantik gitu ya seperti itu jadi ada empat macam talaman bonsai dan juga empat stylenya ya oke semoga ini bisa jadi pengetahuan buat kita terutama pemula gitu ya siapa tahu ada yang ingin membuat bonsai jadi semangat ya teman-teman yuk wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati